Intro Oke, selamat berjumpa lagi dengan Faktor Pakar Tutorial Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas bagaimana cara membuat slide konten yang indah Serta memukau audiens dengan menggunakan presentasi powerpoint Baiklah, ini adalah contoh slide isi yang akan kita kerjakan bersama-sama Di sini ada 4 contoh saja yang menggunakan desain yang sama Namun dengan tema warna yang berbeda-beda Di samping itu, kita juga menggunakan animasi untuk memperindah tampilan dari isi slide ini Seperti ini contohnya Boleh menggunakan judul yang seperti ada di samping ini, boleh tidak Nah, yang keduanya Ini tanpa menggunakan judul Dan di bagian isinya ini, warnanya menggunakan kesan 3 dimensi Baiklah, kita mulai dari awal Pertama-tama silakan buka dokumen baru Caranya silakan tinggal di klik di bagian new dokumen Klik bagian new dokumen Nanti akan tampil sebuah slide baru Yaitu slide judul dan subjudul Tetapi yang kita inginkan adalah slide blank Maka kita harus menggantinya Slide ini menjadi blank Untuk membuat slide title dan subtitle menjadi blank Caranya tinggal klik menu layout Pilih blank Pilih blank Maka slide kita akan kosong seperti ini Kemudian untuk memudahkan penempatan objek Silakan aktifkan guide-nya Caranya tinggal klik Tab view Kemudian di dalam menu guide Di dalam kotak guide Beri tanda checklist seperti ini Maka di sini akan muncul guide Oke Langkah yang pertama Silakan beri background Untuk slide ini Caranya tinggal klik kanan Di area slide yang kosong Kemudian klik format background Maka di sebelah kanan Di sisi sebelah kanan Akan muncul jendela Format background Kemudian silakan pilih background yang diinginkan Saya pilih di sini adalah warna abu Yang ini Langkah berikutnya Buat sebuah kotak persegi Caranya Klik insert Pilih menu shapes Pilih rectangle yang ini Buatlah sebuah kotak persegi Di sisi sebelah kiri Yang ukurannya kurang lebih 4 cm Untuk lebarnya Perhatikan di bagian group size ini Di sini ada ukuran Yang bawah ini adalah ukuran untuk lebar Dan yang atas ini adalah ukuran untuk tingginya Jadi kita ubah di sini menjadi 4 cm Di ketik saja angka 4 kemudian di enter Untuk tingginya tidak usah diubah Karena kita menghabiskan seluruh tinggi slide ini Hilangkan garis pinggirnya Caranya tinggal klik di menu shape outline Kemudian pilih no outline Seperti itu Kemudian silakan ganti warnanya Saya pilih warna abu yang lebih tua Kemudian buat lagi sebuah kotak persegi berikutnya Di samping kanan kotak yang hitam ini Cara yang termudah adalah tinggal copy saja kotak yang hitam ini Cara untuk meng-copy yang paling mudah Tekan dan tahan tombol control pada keyboard Kemudian bidang yang mau di-copy di-drug Seperti ini Ubah ukurannya Lebarnya kurang lebih 9,6 Kemudian warnanya silakan diganti Klik di menu shape fill Pilih warna yang abu Lebih tua daripada background Dan lebih mudah daripada warna yang sebelah kiri Selanjutnya buat lagi sebuah rectangle Kita copy lagi yang sebelah kiri Tekan dan tahan tombol control pada keyboard Kemudian di-drug Silakan tentukan ukurannya Kita perkecil Untuk melihat ukurannya Klik kotaknya Kemudian klik tab format Maka disini akan muncul group size Ukuran yang kita butuhkan Hanya bagian lebarnya saja Kita membutuhkan 2,7 kurang lebih Tinggal di-click saja Tanda panah ke bawahnya untuk mengurangi Nah, kalau untuk menambah bagian yang atasnya yang ini Yang ini untuk mengurangi Oke Kita ganti warnanya Dengan warna abu juga Klik shape fill Kemudian pilih warna abu Oke Langkah berikutnya Kita akan membuat rectangle atau kotak persegi Namun yang memiliki sudut tumpul Caranya tinggal klik insert Pilih di bagian menu shape Pilih kotak persegi yang ini Rectangle round corner yang ini Silakan buat Sebuah bentuk kapsul nantinya disini Ukurannya kurang lebih Panjangnya 12 cm Kita atur di bagian group size ini disini 12 cm Kemudian tingginya Sekitar 2,45 2,4 lah seperti itu Kemudian silakan hilangkan Garis pinggirnya Untuk membentuk kotak ini Menjadi mirip kapsul Digeser titik kuning yang ada di sebelah kiri ini Geser sampai maksimal Maka dia akan berbentuk seperti kapsul Oke Kita paskan Sudut sebelah kanannya Menyentuh garis yang hitam ini Kemudian kita copy Sebanyak 4 buah Karena kita membutuhkan 4 buah Atau nanti terserah Anda Kita copy Tekan dan tahan tombol control pada keyboard Kemudian di drag Sudah dapat 4 buah Kita geser ke bawah Jika Anda sulit untuk mendapatkan jarak yang sama Antara bentuk kapsul yang satu dengan yang lainnya Caranya tinggal di blok semuanya Blok semuanya Seleksi semuanya Kemudian klik format disini Kemudian disini di menu legend Diklik menu legendnya Kemudian klik di distribute vertikal yang ini Seperti itu Maka jarak antara satu dengan yang lainnya akan persis sama Untuk meratakannya juga sama Tinggal klik di bagian legend lab Ataupun yang diinginkan Kita beri warna Untuk memudahkan dalam pemberian warna Anda bisa membuat contoh warna Misalnya Seperti ini Saya ambil contoh warna yang ini Copy Kemudian kita piece disini Nah Kita beri warna Misalnya yang pertama Kita klik Klik format Klik shape fill Karena kita akan mengambil contoh warna dari bidang yang ada di sebelah kanan ini Klik e-dropper yang ini Klik e-dropper Kemudian silahkan pilih warnanya Yang ada disini Misalnya warna yang pertama Kita pilih dari warna oranye Yang kedua Yang merah ini Yang ketiga yang ungu Yang keempat Yang ungu Tua yang ini misalnya Nanti terserah anda warnanya Kemudian kita copy Keempat Bentuk Kapsul ini Seleksi semuanya Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Kemudian di drag Kemudian kita perbesar Ukurannya Disini Kita perhatikan Di bagian Group size Lebarnya Kira-kira 3,8 Nah seperti itu 3,8 Kemudian panjangnya Kira-kira 18,6 Kita tulis saja Nah seperti itu Sekarang ukurannya Sudah Sesuai dengan yang kita inginkan Kita geser ke sebelah kiri Kemudian kita renggangkan Untuk Mendapatkan jarak yang sama Seperti tadi sudah disebutkan Tinggal Seleksi Semua bidang ini Kemudian klik format Klik menu Aligen Kemudian klik Distribute Vertical Yang ini Maka jaraknya akan sama Untuk mendapatkan perataan Yang sama Klik Aligen Kemudian klik Aligen Lab Maka ini juga akan menghasilkan Rata kiri yang sama Jadi ini sudah rata Oke Selanjutnya Bidang rectangle Atau kotak yang warna Abu-abu tua ini Kita ubah posisinya Menjadi lapisan paling depan Caranya Klik Kotak perseginya Kemudian klik format Klik Bring forward Yang ini Kemudian pilih Bring to font Nah Maka Sekarang dia menjadi Berada di lapisan Paling depan Oke Kalau anda warnanya Kurang suka Bisa diganti warnanya Kita perbesar Kita zoom Langkah selanjutnya Kita akan Menggabungkan Bentuk kapsul Yang ada di sisi kiri Dengan Dengan bentuk kapsul Yang ada di sisi kanan Caranya Kita akan Menyambungkannya Dengan Sebuah kotak Klik Tab insert Klik menu save Kemudian pilih Rectangle Atau kotak Buat kotak Ukurannya Pas Dengan bidang kapsul Sebelah kiri Kemudian Hilangkan Garis pinggirnya Dengan cara Klik save outline Kemudian Klik no outline Kemudian Klik Menu save edit Kalau belum muncul Klik dulu formatnya Save edit Kemudian edit point Setelah muncul Titik-titik hitam Di keempat sudut ini Kita drag Samakan dengan sudut Bentuk kapsul Yang ada di sebelah kanan Seperti itu Kemudian kita tarik lagi Yang satunya yang bawah Seperti ini Kemudian yang kedua Yang warna orange Sama caranya Klik insert Save Kotak Hilangkan garis pinggirnya Klik edit save Klik edit point Kemudian di drag Kita perkecil Kita copy saja yang ini Kita balikan Posisinya Dengan cara Klik format Klik rotate Nah seperti itu Yang ini juga sama Kita copy Kemudian kita balikan Oke kita beri warna Sesuai dengan warna Yang di sampingnya Klik save fill Klik Air dropper Save Air dropper Save fill Air dropper Save fill Air dropper Bagian yang sambungan ini Kita naikkan Transparasinya Kira-kira 35% Seperti itu Biar nampak Ada lakukannya Oke kita Perkecil lagi Jika perlu Kita akan Memasukkan gambar Di ujung Sebelah kiri ini Caranya tinggal Klik insert Klik shape Klik oval Atau lingkaran Buat lingkaran Untuk mendapatkan Lingkaran yang benar-benar Bulat sempurna Tekan tombol Shift pada keyboard Kemudian di drag Seperti ini Hilangkan garis pinggirnya Kemudian kita copy Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Kemudian di drag Drag lagi Drag lagi Dalam contoh ini Judulnya adalah Part Planet Dalam Kita buat Judulnya di sebelah kiri Di sisi sebelah kiri ini Caranya tinggal Klik insert Klik Wudat Pilih salah satu Model hurufnya Empat planet dalam Silahkan Cari model hurufnya Yang diinginkan Saya menggunakan Bebas new Yang ini Kemudian ukurannya Saya pilih 66 Kemudian saya geser Ke kiri Dan saya balik Ke arahnya Saya beri warna putih Biar kontras Atau nanti Terserah Anda Yang termasuk Empat planet Bagian dalam Di antaranya Merkurius Venus Bumi Dan Mars Kita buat dulu Tag nya Klik insert Klik text box Silahkan Mode text box Atau word art Juga sama saja Klik di luar Biar lebih memudahkan Yang pertama Merkurius Saya ubah ukurannya Menjadi 36 Misalnya Kemudian kita copy Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Kemudian di copy Yang kedua Berarti Venus Bumi Mars Berarti lingkaran pertama Kita harus beli gambar Merkurius Caranya Klik lingkarannya Klik Picture or texture Fill Yang ada di Format shape ini Pilih Fill Cari gambar Merkurius Misalnya Yang ini sebetulnya Gambar Jupiter Kita klik saja Misalnya Klik insert Nah Kalau terjadi Gepeng seperti ini Silahkan diatur Di bagian Tile fixture Exitur Yang di sini Yang di bawah Berarti kita Perlebar Di bagian Kiri kanannya Untuk Lab nya Kita kurangi Menjadi minus Misalnya Minus 20 Yang Right nya Juga Minus 20 Kemudian yang kedua Venus Klik Feature or Texas Fill Kemudian Klik Fill Pilih Venus Insert Nah Yang ini justru Gepeng nya Ke pinggir Berarti kurang Antara atas Dan bawah Kita naikkan Di bagian Atas bawah Ini Sama 20 Oke Selanjutnya Bumi Kemudian Yang berikutnya Mars Oke Untuk Bentuk Kapsul Di sisi kanan Silahkan Masukkan Keterangan Atau Penjelasan Untuk Merkurius Klik Insert Klik Textbox Silahkan Ubah Ukuran Hurufnya Misalnya Menjadi 24 Kemudian Digeser Kebawah Silahkan Isi Sesuai Dengan Keterangan Masing-masing Anda Bisa Menggunakan Text Warna Putih Atau Hitam Sesuai Dengan Selera Misalnya Yang Dua Bagian Bawah Saya Beri Warna Menjadi Putih Nah Seperti Itu Kalau Mau Diberi Efek Tiga Dimensi Semua Bentuk Warna Warni Ini Tinggal Klik 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 Semua Diklik Harus Terseleksi Semua Setelah Semua Bentuk Bentuk Ini Terseleksi Klik Format Klik Save Effect Saya Klik Di bagian Preset Geser Ke Kanan Saya Pilih Bentuk Tiga Dimensi Presid 2 Yang Ini Nah Maka Akan Nampak Seperti Tiga Dimensi Untuk Yang Ini Juga Sama Saya Beri Tiga Dimensi Untuk Judul Sampai Disini Slide Isi Kita Sudah Selesai Jika Tidak Menginginkan Adanya Animasi Kita Lihat Seperti Ini Isi Slide Kita Jika Kita Tidak Memberikan Animasi Jika Mau Memberikan Animasi Biar Lebih Menarik Kita Mulai Memberikan Animasi Dari Judul Dulu Klik Di bagian Judul Klik Tab Animation Pilih Salah Satu Jenis Animasi Misalnya Saya Pilih Play In Kemudian Klik Di bagian Effect Option Ini Untuk Menentukan Arah Text Itu Datangnya Dari Mana Silahkan Dipilih Kita Tetap Pilih Datangnya Dari Bawah Misalnya Atau Boleh Juga Anda Memilih Dari Arah Sudut Bawah Sudut Bawah Kanan Kemudian Klik Menu Animation Pan Maka Di sebelah Kanan Ini akan Muncul Jendela Animation Pan Sementara Untuk Jendela Format Background Saya Hilangkan Dulu Untuk Mengatur Lanjutan Dari Animation Play In Ini Klik Segitiga Kecil Yang Ada Di Samping Ini Silahkan Klik Di bagian Effect Option Yang Ini Silahkan Di bagian Smooth End Dinaikkan Kemudian Apakah Nanti Teks Ini Akan Muncul Sekaligus Atau Per Huruf Atau Per Kata Misalnya Kita Pilih Animasi Untuk Teks Per Huruf By Letter Seperti Itu Kemudian Timing Disini Silahkan Dipilih Kita Pilih Yang Paling Cepat Saja Yaitu Peripas Setengah Detik Kemudian Setarnya Silahkan Dipilih Disini Apakah Mau Dengan Cara Diklik Baru Muncul Atau Mau Cara Otomatis Kalau Mau Cara Otomatis Silahkan Pilih With Previous Yang Seperti Ini Atau After Previous Kalau Sudah Klik OK Yang Kedua Kita Akan Memberi Animasi Pada Planet Planet Ini Kita Sekaligus Saja Empat Planet Klik Empat Planet Ini Klik Tab Animation Kemudian Pilih Fly In Kita Tentukan Arah Datangnya Dari Mana Misalnya Dari Sudut Kanan Atas Yang Ini Kita Atur Disini Kalau Sudah Berwarna Coklat Seperti Ini Background Berarti Sudah Terseleksi Klik Segitiga Kecilnya Pilih Effect Option Disini Kita Naikkan Smooth End Kemudian Timing Sudah Cepat Kemudian Starnya Kita Pilih Starnya Kita Pilih After Preview Klik OK Selanjutnya Kita Beri Animasi Pada Kotak Kotak Warna Ini Pada Bentuk Bentuk Yang Berwarna Ini Kita Mulai Yang Paling Atas Ini Tiga Sekaligus Kita Pilih Wave Misalnya Kita Tentukan Arah Dari Mana Misalnya Arah Dari Kiri Ke Kanan Kita Klik Di Bagian Animation Pan Ini Segitiga Kecilnya Pilih Effect Option Kemudian Timingnya Silahkan Dipilih Mau Peripas Yang lainnya Kemudian Starnya Kita Pilih After Previews Setelah Bidangnya Diberi Animasi Kita Sekarang Memberi Animasi Pada Text Merkurius Berikut Keterangannya Tinggal Klik Text Merkurius Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Kemudian Klik Keterangannya Setelah Dua-duanya Terseleksi Klik Animation Pilih Wave Arahnya Kita Pilih Dari Kiri Ke Kanan Selanjutnya Atur Klik Segitiga Kecil Hitam Ini Kemudian Pilih Star After Previews Selanjutnya Yang bagian Bidang Kedua Yang warna Orang Klik Ketiga-tiganya Seleksi Ketiga-tiganya Kemudian Pilih Tab Animation Pilih Wave Arahnya Dari kiri Ke kanan Kemudian Di bagian Jendela Animation Pan Klik Segitiga Kecilnya Kemudian Pilih Start After Previews Yang ini Sekarang Textnya Klik Text Minus Kemudian Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Kemudian Keterangannya Diklik Klik Wave Arahnya Dari kiri Ke kanan Kemudian Di bagian Animation Pan Klik Segitiga Kecil Dan Pilih Start Previews Lakukan Hal yang Sama Untuk Bagian Bumi Dan Mask Oke Semua Sudah Diberi Animasi Kita Tes Hal Diberi Not Ne Ares Dier Ares Ares Diberi Oke demikian tadi tutorial cara membuat slide konten yang indah dan menarik yang bisa memukau audiens nanti pewarnaannya diserahkan kepada selera anda masing-masing ini hanya sekedar Oke terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like subscribe dan share ke teman-teman anda bila ada kritik atau saran atau pertanyaan silahkan tuliskan dalam komentar terima kasih sampai jumpa Terima kasih sudah menonton